Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singa Sari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ivonne Rose Dan Ellie Ermawati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudy Tinangon dan Joko SP Sutradara EWS Yuwono Kali ini mengetengahkan episode pertama Dengan judul Pelangi di atas kurawang Dalam seri yang ke-13 ini Didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga Lili Nur Indah Sari sebagai Nari Rate Ari Aki sebagai Empu Hangga Reksa Ape Burhan sebagai Rekyan Wuru Katarina sebagai Nyiwari Dan Nusri pembawa cerita Selamat menikmati Nari Rati berusaha minta maaf pada Arya Kamandanu Atas peristiwa di Candiwal Landin Karena Arya Kamandanu nampak belum bisa melupakan rasa dendamnya Nari Rati menjadi sedih dan putus asa Dan secepat kilat Gadis itu mencabut sebilah pisaunya Arya Kamandanu terkejut Rati Jangan Lepaskan tanganku Kakang Jangan Rati Jangan Lepaskan Biar aku mati saja Kakang Biar aku mati saja Rati Jangan begitu Tidak baik membunuh diri sendiri Tidak ada gunanya aku hidup lagi Aku wanita yang penuh lumpur dosa Aku wanita paling hina Lebih baik aku lenyap dari muka bumi ini Lepaskan Lepaskan aku Kakang Lepaskan Rati Rati Kau kira dengan bunuh diri urusanmu akan selesai Kau akan mati penasaran Rati Dan kau akan meninggalkan racun Yang akan membuat kami semua menderita Kakak Kamandanu Mengapa pikiranku menjadi gelap sekali Mengapa Rati Dalam keadaan seperti ini Kita harus tetap tegar dan tabah Jangan menuruti luapan perasaan yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri Nah Pisau ini harus dibuang sejauh-jauhnya Pisau itu sudah aku buang jauh ke dasar jurang Dia tak akan bisa membujukmu lagi melakukan perbuatan yang amat nistah Sekarang Marilah kita duduk ke Rati Aku akan bicara dengan Rati Rati Bagiku kau tetap menari Rati yang dulu Sama sekali kau tidak berubah Sekalipun sekarang sudah menjadi milik Kakang Duipan Jangan sebut nama itu Kakak Kalau ku dengar nama itu Hatiku menjadi resah Pandanganku berkunang-kunang Dan bumi rasanya berguncang Bukankah kau mencintainya? Entahlah Aku tak bisa menjawab pertanyaanmu itu Kakak Duipan gak hadir seperti teka-teki kehidupan Yang sulit diterka maksudnya Kalau saja waktu ini bisa dimundurkan kembali Itu bertentangan dengan kehendak yang widi Rati Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauan manusia Sudahlah Mari kita akhiri pertemuan kita ini Kita saling memuji saja Agar Dewata memberkati perjalanan hidup kita masing-masing Kakak Tepi padang ilalang ini Dan sinar pelangi di atas sana Akan menjadi saksi Bahwa kita pernah dipertemukan Dan mereka pun akan menjadi saksi Bahwa kita akhirnya harus dipisahkan Kakak Kamadhanu Namamu akanku kenang sepanjang hayatku Aku pun tak bisa melupakanmu Rati Tapi ada satu hal yang membuatku sedikit merasa lega Aku rela Aku ikhlas Karena saudara tuaku sendirilah yang akhirnya menjadi pria pilihan hatimu Aku yakin Kakak di Bangga Bisa membuatmu bahagia Kalian akan hidup rukun sampai kakek Ninen Banyak rejeki dan banyak anak Kakak Kamadhanu Begitu muliahnya hatimu Kau pun wanita yang paling manis yang pernah ku kenal Rati Hanya karena sesuatu yang tak akan pernah ku mengerti Kalau aku melepaskanmu Ya Mudah-mudahan sikapku ini Membuahkan sesuatu yang baik Kakak Sebelum pergi Aku akan memberikan tanda mata untukmu Terimalah batu Nirmala ini Batu ini pemberian ibuku Sebelum mengebuskan nafasnya yang terakhir Terimalah Kakang Hanya benda ini yang bisa kuberikan padamu sebagai kenang-kenangan dariku Terima kasih Rati Batu Nirmala yang indah sekali Akanku simpan batu ini sampai akhir hayatku Akanku pertahankan batu Nirmala ini dengan mempertaruhkan nyawaku Nah Kakang Aku harus pergi Pergilah Rati Ringankan langkahmu Pergilah Dan jangan menengok-nengok ke belakang lagi Selamat tinggal Kakang Selamat berpisah Rati Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan Akhirnya Nari Rati dengan berat melangkah pergi Arya Kaman Danu terus menatap gadis menguntur itu Sampai lenyap di balik rimbunnya daun-daun pohon Mendadak hatinya terasa kosong Matanya berkaca-kaca Dia ikhlas memang Tapi hatinya sakit sekali Terasa sebagian dirinya ikut terbawa oleh kepergian Nari Rati Arya Kaman Danu baru saja akan melompat ke atas punggung kudanya Ketika dari jauh Dampak seorang penunggang kuda mengampirinya Oh Kakang Dwi Pangga Adik Kaman Danu Ayah mencarimu Beliau memanggil kita berdua Sepertinya ada sesuatu yang penting yang hendak beliau sampaikan pada kita Kakang tahu aku ada di sini? Kalau tidak ada di mana-mana Kau biasanya duduk merenung di tepi padang ilalang ini Ah Baru saja aku menyelesaikan persoalanku dengan Nari Rati Nari Rati? Iya Kakang Sekarang tak ada lagi yang menjadi ganjalan di hati kami Dan sekarang aku ingin menyelesaikan persoalanku denganmu Kakang Dwi Pangga Persoalan apa lagi? Nari Rati mencintaimu Kuharap kau tidak menyanyiakan cintanya Adik Kaman Danu Terus terang aku pun mencintainya Bagaimana aku akan menyanyiakannya? Dia akan menjadi istri yang baik Dan aku percaya Kau pun akan menjadi suami yang baik Adik Kaman Danu Kau memaafkan kami berdua Iya Kupikir tak ada yang bisa dipersalahkan Semua sudah menjadi kehendak yang widi Aku relakan Nari Rati jatuh ke pangkuanmu Kakang Karena aku yakin Kau bisa membahagiakan hidupnya Adik Kaman Danu Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini Aku berjanji Akan mencintai Nari Rati sampai akhir hayatku Aku bahagia sekali mendengar janjimu itu Kakak Sekarang baru aku merasakan ketenangan Dua bersaudara itu Lalu berpelukan dengan mesra Rasa harum menghiasi hati mereka yang sudah saling memberikan pengertian Di atas langit lengkungan sinar pelangi belum lagi lenyap Warna merah kekuning-kuningan Menyebar di seluruh permukaan Padang Ilalang Dan senja pun mulai turun Pada saat Arya Kaman Danu Dan Arya Dewi Pangga naik ke atas punggung kuda masing-masing Dan sebentar kemudian Kuda mereka sudah melaju berkejaran di bawah sinar lembayu senja yang indah Nah, lihatlah anak-anakku Senjata pusaka buatan ayahmu Mempunyai mutu yang tidak diragukan lagi Pemerintah Singasari sudah mengakui secara resmi Dan senjata-senjata buatan Hangga Reksa Sudah diuji keampuhannya dalam berbagai peperangan Para perwira pasukan Merasa bangga Bila terselip senjata buatan ayahmu di pinggangnya Pamornya akan naik Dan keberaniannya menjadi berlipat ganda Hmm, lihatlah Keris Nagatapa Keris semacam ini banyak disukai para senopati agung Yang diturunkan ke gelanggang pertempuran Nih Ini keris Nagapolah Polah artinya bergerak Maka bentuk keris ini berlekuk-lekuk Seperti seekor ular naga yang sedang bergerak-gerak Tuanku lembu sorah dan banyak kapuk Menyukai keris semacam ini Di samping indah bentuknya Keris ini juga ampuh Yang ini Pedang atau kelewang Perhatikan jenis logamnya Tidak begitu berat Tapi kerasnya melebihi batu-batuan dari langit Hiya Berapa ribu kepala terputus dari tubuhnya dengan senjata semacam ini Ketika terjadi perang besar antara pasukan Kediri melawan pasukan Tumabel Desa Ganter menjadi saksi pembunuhan besar-besaran itu Nah anak-anakku Kalian berdua yang harus mewarisi keahlian ayahmu Dalam hal pembuatan senjata pusaka ini Kalian harus mampu mencipta keris Nagatapa Yang ampuh Seperti yang dimiliki Kusti Ranggalawi Yang bernama Megalamat Kalian juga harus bisa menciptakan keris Nagapolah Juga harus bisa membuat pedang-pedang yang tajamnya melebihi pisau cukur Kalian juga harus mampu menciptakan tombak-tombak Yang nantinya diperhitungkan pihak musuh Kalian harus terus belajar Dan menggali pengetahuan tentang senjata pusaka Sebagai tanda bakti kalian pada orang tua Dwi Pangga dan kau Kamandanu Iya ayah Ketahuilah Ada satu hal yang menjadikan jalan di hati ayahmu Dalam hal memelihara dan mengembangkan usaha Pembuatan senjata pusaka ini Apakah itu ayah? Ada seseorang yang kemungkinan bisa menjegal usaha kita ini Siapa ayah? Kalian tentu kenal dengan baik Dia sahabat ayahmu sendiri Barangkali yang ayah maksudkan Paman Ranubaya? Iya Kakang Ranubayalah orangnya Bukankah Paman Ranubaya selama ini membantu ayah membuat senjata pusaka? Sudah berapa puluh senjata pusaka pernah dikirim kemari Melalui Paman Wirot muridnya yang setia Iya Itu dulu Kamandanu Sekarang dia tidak mau bekerja sama lagi dengan ayahmu Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu Mungkin Paman Ranubaya sudah merasa tua ayah Dan merasa tidak sempurna lagi dalam bekerja menciptakan senjata pusaka Kalian tidak perlu ikut campur urusan ini Kalau Ranubaya tidak mau bekerja membantu aku Dan itu karena maksud-maksud yang kurang baik Anggar reksa yang akan turun menghadapinya Kamandanu Iya ayah Kau masih sering datang ke rumahnya Iya Sekali waktu ayah Soalnya Paman Ranubaya sangat baik pada saya Nah Mulai sekarang kau tidak kuizinkan menginjak halaman rumahnya lagi Dulu dia memang kakak seperguruanku Karena itu kalian sudah sepantasnya menyebutnya Paman Tapi Dia sekarang sudah menjadi orang lain Bahkan orang yang kuanggap bisa membahayakan usaha-usaha kita Rati Kalau kau terus menangis begitu Aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku tidak bisa menolongmu Kau harus bicara terang-terangan pada ayahmu Rati Saya Saya tidak apa-apa ya Saya tidak sakit Kau seharian tidur di atas pembaringan Dan mengeluh kepalamu pusing Kau juga tidak mau makan Dan Tadi Pak Lastri Temanmu itu memberitahu aku Bahwa kau muntah-muntah di sungai Ketika sedang mencuci pakaian Apa itu bukan penyakit Eh Ada apa dengan perutmu Tidak Tidak apa-apa ayah Kok Diremas-remas begitu Agak moles ayah Biar sajalah Kok biar sajalah bagaimana kau ini Sudah biasa Nanti juga sembuh sendiri Bagaimanapun Yang namanya penyakit harus diobati Saya sudah minum ramuan daun-daunan ayah Nanti juga sembuh Bagaimana Nyi Bagaimana bisa sampai terjadi begini Wuru Berat sakitnya Sakit anakmu ini bisa dikatakan berat Tapi bisa pula dikatakan tidak berat Tetapi bagaimana aku harus mengatakannya pada muruh Katakan saja Nyi Aku sanggup membayar pengubatannya Dia anakku satu-satunya Aku rela berkorban apa saja Demi keselamatannya Sepanjang penglihatanku Anakmu itu jarang pergi keluar rumah Memang Nyi Dia anak yang baik Paling-paling dia pergi keluar Hanya untuk mencuci pakaian di sungai Memang sekali waktu dia minta izin ke rumah temannya Tapi itu jarang terjadi Ada apa Nyi? Ya Kalau saja anakmu sudah bersuami Hal ini justru merupakan berita yang mengembirakan Nyi Wari Apa maksudmu Nyi? Wuru Kau jangan terkejut Aku terpaksa mengatakan apa adanya Anakmu Nari Ratis Sekarang ini sudah siap memberikan seorang cucu Apa? Cucu? Aku akan mempunyai cucu? Ya Anakmu sedang mengandung tiga bulan lamanya Mengandung? Bagaimana Nari Ratis bisa mengandung? Dia belum bersuamin Ratis! Kemarikau anak setan! Hubung kau! Merah padam wajah Rekyan Nyi Wuru Mendengar penjelasan Nyi Wari Tentang anaknya yang sudah mengandung tiga bulan Giginya gemeretak Gemetar Nari Ratis mendengar suara lantang ayahnya Nah Para pendengar sekalian Bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti seri berikutnya Di Radio Kesayangan Anda ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.